Baik Buya, satu lagi pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya dilimpahkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbul Anamin. Buya Yahya yang saya hormati, saya hamba Allah dari Jawa Tengah ingin bertanya sama Buya. Bisakah nyantri di pondoknya Buya, tapi saya sudah dewasa Buya. Sudah lulus kuliah, tapi dalam hati ingin merubah diri menjadi lebih baik Buya. Terima kasih jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok kami adalah untuk semua umur. Bayi pun boleh mondok di sini. Bayi di rumah mungkin tidak ada yang rawat, dan sebaikasihkan kami akan kami rawat. Nenek-nenek pun boleh datang ke sini. Apalagi Anda. Cuman kelasnya beda. Nenek-nenek masuk kelas tahfid karantina yang tidak bisa. Nanti ada kelas sendiri, nenek-nenek. Anda sudah selesai kuliah, dimasukkan anak-anak tahfid umur 8 tahun, juga Anda yang tidak enak. Bolehlah Anda datang, nanti akan diarahkan. Untuk mondokkan tersebut. Mungkin apalagi Anda sudah pernah kuliah, mungkin ilmu Anda sambil Anda berikan kepada santri, ilmu yang Anda miliki, Anda sambil mengambil dari usat yang lainnya. Jadi pondok ini untuk semuanya. Hanya Anda tidak boleh mengatur kelasnya. Yang mengatur adalah tim nanti. Anda ditempatkan di mana. Mungkin ada orang yang hafalnya berat banget, tidak suruh menghafal. Sudah, suruh kumpul saja yang baik. Sambil bekerja, kenapa? Boleh. Jadi boleh. Siapapun mondok boleh di sini. Cuma dia harus ikut aturan. Ikut aturan. Kalau Anda sendiri dinikahkan nanti. Nikahkan nanti, harus begitu. Diberi kalau makan, dikasih. Kebutuhan pribadi, kalau memang sudah ketemu jodoh, dinikahkan. InsyaAllah. Allah alam bisa. irikahkan. . Terima kasih.